Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi'sidqi liyaqin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hinggang kala harmati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, bini sepung, tokam masyarakat Hinggang kala harmati Bapak kubu beserta staflan jajaranipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Kang alhamdulillah dalusa puniki ngundang kulaklan panjadangan sami Dalam acara haul sekaligus nuzulul quran Moga-mogia kelawan acara puniki kulaklan panjadangan sami Angsal hidayah rahmatlan barokah Saking Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal Alamin Ampurane Bapak, ibu, kulane tenginggil Panjadangan sami tengandap Bukan berarti kulaklan singning duwur kukang luwi bintere duduk Mungkulamah lagi disambat Neng panitia bengikian kulakongkong dati kiai Alhamdulillah Baka kiai majare wong bengen mah Wong dati kiaiku ngawane tasbeh Dati baka wong dati kiaiku ngajine kudu bentas kabe Ya kula manggawane ga hape Ya wong dati kiai mangangbone sorban Wong dati kiai iku menu sakang bisa ngasoraken ni ngaban-naban Bareng kula nganggone selendang Seselahe santri kadang-kadang ya ilok berkadang Ya baka wong dati kiai nganggone jubah wong dati kiaiku Beli kena ucub beli kena gegabah Bareng kula masih nganggaw sarung Sasar susurung gulati warung Bareng kian acarane nuzulul kur'an kanda mudune tuntunan kulaklan panjenangan sampe menusa Nuju keselamatan awit dunia sampe akhirat Tadi kula kira dalon-nalon ngajin ya pemanding Ya ning wilayah jengkok kata kiai Alhamdulillah kiai soleh hadir Kiai soleh bin Ibrahim Ibrahim bin soleh Ini kumulak malikin kiai Alhamdulillah kiai sepuh di wilayah yang kulaklan panjenangan sampe Santri saking bangkalan Madura Kiai soleh, kiai termiti, kiai kholil Bungene nyantri ini mana? Mengwilayah Madura Kiai kholil bangkalan Sekian kiai kualan panjenangan sampe Kedodokan putune Alhamdulillah Ya pokok salah punten Ya pokok bener ya berarti kabaran Ning gang apa sih Iya berarti kandanya tentang Nuzulul Quran Nuzulul Quran ki memang kalimat Nuzulul kulaka ning Al-Qurane Dalam Al-Qurane itu Sigut mudun iku ning Al-Qurane Kula tek teliti Tertulis hanya tiga sigut Yang pertama nazala Kaping pindo anzala Kaping telutan zilun Ya jadi baka ning mas dare Jakan nazala ya Inzal kan baka anzala Mas dare meng Inzal Tapi kenapa Jakan dadini nuzulul Quran Nuzulul Quran Apa inzalul Quran Akhirnya debat Berarti wong laka pegawian Maka maka ngomongin Iya Urusan nuzulul karu inzal Kudut di debatakan Iya Iya kenapa aja Ya hari ini kan istilah Istilah Kang dienggok Untuk memperingati Ada pun sigut yang ada Di dalam Al-Qurane Ini sigut nazala Anzala Tanzil Ya kan Wabil haqi anzalnahu Wabil haqi nazala Kan di Qur'annya Tadi kalimatnya Anak mudun iku dengan kalimat nazala Anamaning dengan kalimat Anzalna Ya lirka Yadene dikutip Awalkah Inna anzalnahu Fi laylatil Qadr Inna satu huni insun Jari Allah subhanahu wa ta'ala Anzalna ngudunakan isun Hu opo al-Quran Fi laylatil Qadr Ning bengi kang diarani Laylatil Qadr Jadi kalimat anzala Para mufasirin Ndawakan baka kalimatnya Iku anzala Berarti Mudunik Quran Jumlatan wahidatan Minas sama ilau hilmahfud Ilas sama in dunia Jadi baka anzalaku mudun langsung Blok siji Sing lauh hilmahfud Nuju menglangit alam Alam dunia Maka kalimatnya anzala Berarti kabeh mudunnya Bakatan zil Bakatan zil Cicilan mudun Sing langit dunia Nuju kanjang Kanjang Nabi Yang diawali Kelawan kalimat Ikrah Bismi Rab Bikaladzi Khala Ya Dari mufasirin Mufasirin Kang Kula Menurut pendapat Sampian Priwensi Kang Lah ya Kula Beli bisa berpendapat Kenapa Karena ketika Kulaklan panjenangan sami Ngaji tentang Al-Quran Ya beli bisa Menurut pendapat saya Emang lu siap Jadi pendapatnya Wong Wong Kang Alim Kulaklan panjenangan sami Niru Ning Wong Mau Jadi Anak kalimat Anzala Anak kalimat Tanzil Kok Ya kan Mekonon Kondisi Dalam ayat Allah Subhanahu Wata'ala Tujuannya apa Tujuannya Ingkipun Kok Kur'an Mudun Nungtun Kulaklan panjenangan sami Supaya apa Supaya Uripe Bisa selamat Dunia Sampai Akhirat Makanya Alhamdulillah Ning Ini Anak jam Ya Yasin Ya sekalipun Sekalipun Banyak orang Yang mengkritisi Kan surat Di Al-Quran Itu 114 surat Kenapa Yang dibaca Yasin Baik Ya kita Pengen Yasin Apa Urusan Ya kan Anak Si Ngeriwil Mekonon Kuro Ya iya Kok Yasin Saja Kan Banyak Al-Quran Seharusnya Ya Quran Kabe Yalamun Bisa Mungkin Kan Yasin Bega Alhamdulillah Ya itu Bagaimana Yang bagaimana Apa Ini Wajah Kur'an Wajah Kur'an Maksudnya Ya bakal Wajah Kur'an Saya Tujuan Apa Tujuan Satu Menggapai Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Cara Menggapai Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Masing-masing Imam Masing-masing Manusia Cara Dewek Dewek Mengkuburan Bicaranya Dewek Dewek Jika Mau Karena Sintipole Tiapu Yana Ya kan Anaman Ningsing Mengkuburan Kunggawan Kembang Solasi Kembang Solasi Kenapa Ya karena Mau Kenapa Jenggawan Kembang Solasi Karena Kanjeng Nabi Dawuh Iza Matab No Adam In Kota Amal Luhu Ilamin Salasin Nalikane Anak Putu Adam Iku Ninggal Dunya Kabe Amal Pegot Kecuali Telung Perkara Telung Perkara Bahasa Arab Sulasa Salasa Ini Ini Sulah Sulasin Mung Pada Waktu Jaman Bengin Durung Anam Mik Durung Anak Pengeras Suara Gadi Sing Radangan Tuk Kerung Kembang Solasi Iya Kerung Kembang Solasi Akhir Apa Akhir Baka Jiar Aku Burung Awan Kembang Solasi Iya Kenapa Karena Wang Tua Kulaklan Panjen Ngan Sami Ngajar Akan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niko Ya Kata Kebanyakan Tidak Melalui Kitab Tapi Melalui Simbol Simbol Di Dalam Kehidupan Jadi Nganggone Nganggone Simbol Begitu Gletak Wong Ninggal Dunya Tumpeng Karo Panggang Panggang Ayam Apa Jaburane Wismang Sadoa Doa Jaburane Wong Matik Wampak Paling Apem Iwel Wajik Iya Iya Nah Iya Loh Maksudnya Bajak Yang Nyusur Tana Gak Bane Tumpeng Panggang Ayam Ya Kan Sering Diling Tumpeng Kutung Tunan Sing Lempeng Kayak Ngapa Tuntunan Sing Lempeng Sing Pajak Beli Aja Bengkak Bengkok Makan Anah Beli Tumpeng Sing Bengkok Nah Berarti Turung Bisa Gak Tumpeng Baka Bengkok Makanya Gak Lempeng Makanya Kuen Tuntunan Sing Lempeng Maka Dilarani Tumpeng Kayak Ngapa Tuntunan Sing Lempeng Kuh Dimet Asal Segane Wis Dadika Segat Tumpeng Kabel Padu Segat 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 Iya Saking Ngomong Jengkok Ngomong Nasi Uduk Segat 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 Kenapa Dilarani Segat Wudu Karena Wong Adang Tumpeng Bengen Beli Kena Ucul Banyu Wudu Masih Anah Sampai Sekin Masih Anah Ning Wong Adang Rasul Iya Makanya Wong Adang Rasul Kan Beli Padu Wong Mili Aja Jokun Mau Rilok Biasa Adang Rasul Mawakar Simpen Ya Iya Iya Kenapa Ya Karena Wong Adang Rasul Kis Ngawit Gawit Pawon Kis Anah Jampi Ini Singawit Masang Bata Bismillah Rahman Rahim Niyati Sunnah Dan Rasul Pawon Iman Dan Islam Kukus Namang Sapa Ladi Kamal Dong Akin Kenapa Barokah Karena Ake Dong Nih Ake Maca Bismillah Makanya Dong Nih Wong Zaman Mengen Segan Wong Zaman Mengen Subhanallah Ya Senajuan Dibagi Wong Sepirang Pirang Tapi Warga B Alhamdulillah Kenapa Karena Segan Barokah Kenapa Barokah Karena Baka Masak Dond Beli Kaya Segan Zaman Sekian Dong Beli Apa Beli Malah Bari Liwet Ngubangi Laki Kita Wong Wadon Angger Sing Repot Kaya Gending Jaba Kita Sing Kengelan Baris Rok Banyune Terus Dicolok Bismillah Belikan Bismillah Mbak Bating Beli Bismillah Bismillah Achan Wiskaruan Masak Beli Bismillah Wayamangan Beli Bismillah Mahaling Ya Ya Orah Barokah Segan Tapi Weng Bengen Weng Bengen Subhanallah Bukan Hanya Sekedar Masak Bukan Hanya Sekedar Donga Tapi Banyu Banyu Bantu Makan Minimal Bismillah Siji Karena Masak Mas Ding Pawon Iya Kan Makanya Kres Kres Bismillah Rokman Rokim Sulat Nah Iya Apa Mening Pentol Kres 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 Bismillah Bismillah Rokman Rokim Bismillah Rokman Rokim Barri Aja Mati Si Orang Ya Coba Barri Angin Berapa Kali Bismillah Diucapa Kenal 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 Kita Wang Tua Bengin Masak Saga Wang Zaman Sakin Boro Boro Bismillah Akhirnya Masaknya Beli Bismillah Mangan Beli Bismillah Akhirnya Ya Uri Peora Baroka Sekolah Duwur Duwur Tapi Akhlak Hancur Sekolah Pinter Pinter Tapi Endase Raga Keblinger Ngitung Manggo Komputer Ya Ya Tapi Ngitung Duit Semono Baya Pada Keder Terjadi Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ya Akhirnya Jawa Barat Jawa Timur Raya Temel Arat Bismillah Mak Mur Ya Kenapa Ya Karena Uri Peora Jujur Kenapa Karena Laka Barokah Gusti Allah Uri Pewismari Jujur Wisa Jaman Kun Sing Duhur Sing Pegawian Nisi Awan Lumpur Gawismari Jujur Baka Singgo Satu Dewek Nadi Awur Awur Baka Singgo Jajara Tinggal Pur Wis Aja Pendelak Pendelik Dik Kanegam Maning Tidak Manggat Ini Uang Yung Engga Wis Ajang Gulati Uang Iya Kenapa Singtani Ini Uang Gerepe Or Jujur Ya Karena Sing Sugie Geradak RPD Tidak iya 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 bakanya andang makan teng sorganeng gempeleng sholat yang ningsawa ngambati galeng iya iya jadi ini sebalik maneng mana ya balik maneng bang tatanan tuntunan kang kang lempeng nganggone tumpeng tuntunan kang lempeng segane sega wudho le terus uang mbak kantes banyu wudho arpa-papa arep sholat makanya dilambangkan sholatnya karo apa karo panggangan ayam maksudnya sehati ini panggang ayam kak bahkan gosukwane wong mati sikile belipatin celalang sikile ditekuk sawiwini ditekuk andasin ditekuk terus disungsep nakan kaya wong lagi apa nah berarti berarti wong pengen ngelinga kening anak bu toga ggw tumpeng panggang ayam maksudnya gage wudho lakonana terus kintiawite priwin yang gawe tumpeng beli lokseng bayang iya iya salah belajar kayak-kayak mama unik iya tuntunan kang lempeng iku gage banyu wudho lakonana sholat sawi sedih lakoni apa gage gawe apem maksudnya alapem apu afwun jaluk pangak pangapura marak ngkuburan colet jerakannya ya iya jaluk pangapura pangapura Sapa Maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa jakan dicoletan ini kuburan bari wero anak pertama wustakak sana coletan izako ya iya ya kenapa kone kan sasedulurkan Gentenan beli orangnya nah iya ya yep yaitu itu budaya yang sangat antik gua kita punya budaya yang yang tidak dimiliki oleh negara manapun makanya makanya bisa jadi ruang anak-anak budayanya kita hebat budaya Nuzulul Quran kumpul bareng zam ia yasin kumpul kumpul bareng wong sunatan kumpul sampai tekan wong memitu kumpul bareng itu hebatnya negaranya kita sehingga dengan sering kumpul masyarakatnya bisa gage akur ya tapi bakal riluk kumpul ya priwin akur ini begitu kumpul Nuzulul Quran kurutuk tak akab kan Alhamdulillah begitu dodok ya Subhanallah tempol liriklah singgudak-gudakan bagi duit karo kita bocekin Iya kan nah iya ternyata ternyata dodok iring-iringan yang kine nyocok gimana kine nyocok ini tapi gara-gara dodok nikene Arab ngali laka korsi maningri yang begini Oh iya meneng bayong dudu bala kinti akhirnya pengajian ngodong konsentrasi banget nih kiaiku padahal manang beli yang nyapan nih kunku Iya tapi dengan anaknya perkumpul pula makin Alhamdulillah akhirnya panitia bagi jabur-jabur yawis joroh-jawis yawis joroh iya jisiraya kita kunjakal jisirah akhirnya kan kanda itu budaya yang hebat termasuk termasuk gulalan panjang dengan saming ko dina raya kan biasanya kan pada pati ngurutu guning kuburan Alhamdulillah mendi jeniliki wang tua ya ya siapa tahu tekan kanak-kanak nasing telah ngap-dolong apa aja eh kuburannya Bapak aja mendi jisirahkan anaman ini kinesi mukonanku wis titenana waktu titenana bakar ayahku anak manusia model kaya konon iya kenapa ya inilah ngaku jadi anakkan soleh dong akan bapak nih orang orang ilok ya Masya Allah kurang dah kurang nungtun gulalan panjang dengan sami kongkong bakti ning wong tua arif awit urib sampai tekan langka ya tapi cuma cuma jadi dongah kanggo wongatijare sahabat cuma-cuma ya kan wongi wis mati eh singaran mati bahkan ning ajaran agama Islam ikupi sayh antara jasad karo roh bener-bener roh bangkat jasad ditinggal kuwenkang arane mati jadi sing matiki jasad teruh roh berarti kena belitikirimi ayo kena ngonon makanya jawab Mbak bahkan mau konon kok jawab konon aja ngalai bayus pegel ngalane masalahnya Mbak jawab begini Mbak nah apa ya kita mau beli ngirimi jasad sing mati ngirimi roh gang masih ngurib ya kenapa sing diwaca yasin ya kita nih pengennya yasin lu mau apa ya terus ya kan sing waca yasin ngirimi siapa wong mati neta kita sing ngurib kita sing baka wong maca Alquran angsal ganjaran boton ya wiswa iya ada pun harap takangkan harapan beli ya entah anak malaikatnya dewek gimana kadang-kadang repotek ikarepedewek di lokeki nah makanya balik maning ning dozolul Qur'an tadi ada anzalah dan Oh apa nazalah ada tanzi tanzilun jadi baka tanzilun baka tanzilun mawis tekang langit dunia mudun siji 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 jadi mudune Alquran para ulama itu sepakat bahwasannya nuzulul Qur'an mudune Alquran itu jatuh pada tanggal 17 bulan Hai benar-benar yo kabi ulama sepakat nuzulul Qur'an itu tanggal titulas bulan Ramadan sedangkan ketika kanda tentang Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu kan disifati mudune Alquran bengi mudune Alquran itu disebut Laylatul Qadar bareng Qur'ane mudun tanggal titulas berarti Laylatul Qadar ku tanggal rohba maning gisirah ya tapi mau sehingga selikur seh baka baka apa puasa nih minggu berarti tanggal sangat sangat likur ya itu boleh-boleh saja arah nega pendapat nggijekang sing bener nah Ning lebakien ajailok kanda nggih sing bener ruwet loh kenapa aja eh baka kandane nggih sing bener baka kien sing bener berarti kane salah jelas boleh is modelnya puasa puasakan anasin Sabtu anasin minggu sing bener nggih lah ya sing bener je minggu jekang berarti sing Sabtu orang bener sing bener Sabtu berarti sing minggu orang makane baka kanda hukum ya kok sampian aja kanda hukum orang tegas justru sing beli tegas sing rada pintar-pintar sing tegas kira-kanda bloggi logik eh bokat beli ngandang srok takon kiesoleh jawabannya nih menurut pendapat imam kin mckenen pendapat imam kien mckenen pendapat imam kien mckenen ada pilihan bahkan menghubungi siji berarti blik beli adoh pikniknya kiki maka wong sing adoh pikniknya yang kau dikit bagaimana hukumnya ya ini menurut pendapat imam ini begini menurut kau membingungkan sekali dodo membingungkan justru malah enakan tinggal karimili sok miliendi wisi kita mah meluning minggu ya mangga bener blik Insyaallah sing paling bener di ajakan dan dising paling bener kok nenek tukaran ya iya iya kenapa karena sing puasane sabtu ya puasa sebulan sing puasane minggu ya puasa sing ora bener sing ora bener mas sing sabtu beli minggu beli kah sing sampe dinasak indurung sidang isbat kah anak maning mingkirnya simponon ku ake esing bener kawak iya jokang wong islam bekerja kuno ora puasa iya 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 hari wong islam ora puasa aja pribend jokono wong islam ora puasa ya memang hari wong islam ora dikongkono rapat cik beli diperintah iya maksudnya sok dideleng ngur aneh perintah puasa ikan wong islam takang wong beriman nah iya kan ya ayuh haladzina amanu kutiba alaikum siam jadi sing dikongkono puasa wong beriman sing dikongkono sholat wong beriman wong islam orilok dikongkono makane makane berarti durung puasa berarti masih islam durung dikongkono merimanggungku aja keder 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 kaya kenapa karena kalau orang yang beriman yang melakukan wis pasti bener pasti bener bakawang islam yang melakukan durung tentu bener makane bakawang islam jihad orang islam jihad ya karena pede tapi bakal orang yang beriman yang berjihad orang yang beriman berjihad pasti jihadnya itu di jalan Allah tapi bakawang islam sing jihad bisa nih jalan tamrin jihad nama kene makane makane ini kene ketika gula lampa jenengan sami ngeleng di wilayah secang masih aneh sing durung nentokakan isbatka berarti masih islam durung berbisari deleng nabe ngokai lindewek suwiswini ma amin ya rabbal alami luken apa ya kader gemokonan-mokonan gak siapa sih ngomong dulu ya kita kan ya us iya iya sampai kitannya bisik-bisik ngomong dulu deh kita makanya makanya kudu teliti ya kan makanya orang-orang alim itu selalu teliti tidak mudah menjatuhkan sebuah hukum sebelum ada penelahan sebelum ada penelitian sebelum ada perbandingan-perbandingan di sini yang membedakan antara orang-orang yang alim dengan orang-orang karepedewer Hai maka wong alim yang ke dikit bagaimana hukumnya rokok yang boh sementara kien menurut pendapat imam kien makenen menurut pendapat imam kien makenen beli langsung ponis rokok itu haram akhirnya ya subhanallah ya kenapa karena ketika sudah menjatuhkan satu hukum dinyatakan haram itu punya konsekuensi apa aja konsekuensinya konsekuensinya yang namanya haram ini nanti berkelanjutan karena dalam ilmu usul menyatakan al-aslu bakokun makana alama karena asal itu tetap dibagaimanakan pun kalau asalnya haram maka semuanya akan jadi haram contoh udud haram berarti ya berarti apa yang bersumber dari rokok itu adalah haram termasuk gawe acara gede-gedean sponsore udud haram lebih udah kenapa karena udud diharam Hai si jemokone layakan konsekuensi karena haram itu adalah hukum beda dengan ngomong udud boleh tidak tidak boleh hukum duduk duduk uang tidak boleh eh haram kujakan tidak boleh belajar haram maning baka haram tidak boleh haram ku maknanya tidak boleh serok digelati nih kamu seh bener beli haram ku tidak boleh baka haram maknanya tidak boleh berarti Masjidil haram Masjid ayo serok ya iya iya haram haram ya haram tidak boleh ya tidak boleh kalau haram punya konsekuensi hukum kalau tidak boleh ya laka konsekuensi ini yang tidak boleh haram beli ya mpuh boleh enggak tidak boleh contoh aja kan contoh sampian tekanin dokter jere dokter Aduh jepak sampian ki kolesterolnya ki duwur jadi karena kolesterolnya duwur jadi sampian ki tidak boleh makan seafood urang sontong tidak boleh oke oke Pak Yobat balik nih rumah tekan rumah wong wadun ki masak PP sanurang kitane pengen terus mangan PP sanurang dosa beli dosa beli 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 boleh tidak tidak boleh tapi dipangan dosa beli beli lu kenapa ya kan mah pantangannya dokter tidak boleh ning hukumi orang lain ya beda karo haram daging babi iku haram kitane ngicipi setitik dosa beli jelas durung bedanya tidak boleh karo haram iya iya bari cerdas kak yang singa ketukaran kining lebak kini lo keke anak bantul ya kula Allah itu sudah berfatwa heger wah Masa Allah berfatwa perangsa nefatwaku MUI baik perangsa nih ya Allah berfatwa bener ya kan ya bener anak yang anak kurane kulillah yuftikum fil kalala yuftikum berarti memfatwakan kepada kamu siapa yang berfatwa Allah loh ya maka nek belajar bahasa arabes yang benerku kadang-kadang wong kene bahasa yung bahasa kuwa sekalipun omongane pada baka genae beda maknanya kyado beda jauh wong secang karo wong Sunda ya kan jare wong secang encang jenjaluk KTC paling bakat tekan Sunda olie gedang bener beli jaluk gedang olie kates iya iya itulah ajamani karo wong Arab kita ki jawa karo Sunda bewi saaddo bocah secang melu ngenek supire Sunda ngawa kontainer bocah secang ngemeluan warong tarikannya meng Surabaya mambane alas roban mobil nanjak kontainer beli kuat akhirnya supir ngomong weh nek turun 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 iya beri siap coklat ganjel coba bayangin keneke bocah secang ngomong supire dan kin 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 wong mobil beli kuat nanjake kita kongkong nyokot nyokot ganjel tugal beli kenek tugal beli wis karuan ganjelnya dicokot ko supire takon atos Uwis jembarang bocah secang merah atos yatos de ganjel Sarawat bisa ngogak ini ya iya jadi pertengkaran pertengkaran karena beli paham ya wong secang selambetan wong tuane arpa paje selambetan selambetan apa mendak nggak ada mendak itu bisa nggak boleh mendak haul Oh ya wis oli jari haul makan maksudnya ia mendak taruh haul ku yakun kuniku baka mendak bahasa Jawa baka haul bahasa Arab yang kadang-kadang yung kita ini beli jabbek bahasa ini bikin ya baka bahasa ini beli bisam ya tekang ning Arab gaya ya subhanallah wa tuwe batur daun nyupir tulung bulan ning Arab balik maning kenapa orang bisa bahasa Arab ngawa majikan nyupir barang jari majikannya kok hajar hajar ya jari dewek mengilinga kenawas anawatu anawatu ya barang singetir bocadermayu hajar hajar-hajar baju kita mebut iya akhirnya akhirnya mobil rusak kabel dipecat supirnya gara-gara pak hajar Hai namakan ya tapi ya tapi baka wong Jawa sekalipun sekalipun orang bisa bahasa aneh kadang-kadang mempunyai kecerdasan kenapa karena kita punya bahasa dunia Hai yuk kenapa karena pernah jamaah haji Indonesia gulat karo wong Arab Hai wong Arab pukul pasung gelimpang jago silat ini iya jago silat takang-kadang disihidang nih maktabah lima adhan tata diribuho keif asluho wong Arab yang ngoceng adha kaza 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 wong jawane inti keif unggara bisa bahasa Arab tapi bisa bahasa dunia apa jekang bahasa dunia ya baka bahasa dunia ku bahasa bahasa isyarat lima adhan tata diribuho kenapa kamu pukul dia hada 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 ya hada iya hada 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 ya hada iya iya kadang-kadang iya kadang-kadang kan modele ya kenapa karena nanti bahasa itu akan bisa dipahami dengan rasa karo rasa ya umpun kene ketemu karo wong Madura wong jawa Madura pada baik wong pedalmane wong jawa nebeli bisa bahasa Indonesia wong Madura nebeli bisa bahasa Indonesia takondalan Hai ih dina sirotel mustakim ya akhirnya Pak sirotel adina anam talihim jadi wanselat mana arpan menggok wairul makdob wairul makdob lempeng maning walakdolin jadi jadi kapasitas bahasa jadi dalam dalam belajar Alquran ya harus belajar bahasa sekaligus dengan rasa belajarnya dari mana adalah dari manusia ke manusia dari kiai ke kiai baka belajar ini buku baka belajar ini kertas mangsa paham tapi kalau bahasa Arabnya pintar majakang pasti paham lingkuran durung tentu bukti ne bukti ne Wong Saudi iku pintar bahasa Arab ya benerli Wong Saudi Arabia pintar beli bahasa Arab ya pintar tapi paham beli lingkuran dalam bukti nearang-arang jadi ya ini ya kalau memang orang yang pintar bahasa Arab itu bisa memahami Alquran tentu ne Wong Saudi dari kiai Kabe tapi ternyata orang yang pertama kali membuat Tapsir Quran ternyata dudu Wong Arab mah saja kan sok gula tanah dudu dudu Wong Arab bahkan bahkan orang yang mengarang tentang ilmu alat bahasa Arab baik itu na'u ataupun shorab ternyata juga bukan orang Arab kok bisa mengonun ya ya begitulah makane makane gula lampaja dengan kami dalam kehidupan bagaimana kira-kira Islam ini hebat Islam ini tegak kembalilah kepada para ustad kembalilah kepada ada para kiai slogan sekian kalau islam pengatang kembali ke Quran kembali ke hadis yang wajahnya bebeli jabeg bagaimana kamu bisa kembali ke Quran wajah Qurane talak tolok talak tolok wajah surat sendok alam tarokai papa ngalah robbuka biaska buah wis kacau gik kacau membaca Al-Quran lebih model kayak konon boro-boro paham Al-Quran boro-boro ngerti Al Al-Quran inilah yang terjadi di dalam kehidupan makane perlu belajar dari orang ke orang dari kehidupan ke kehidupan sampai-sampai tekang jengkok secang bisa menjadi wilayah yang maju itu hasil perjuangan wong tua gulaklan panjang dengan sami ya kan nah iya anak bengen durung anak desa jengkok anaknya candang pinggang iya kan nah iya kapan jengkok itu muncul hari istilah jengkok muncul ma awit zamane pangeran cakrabuhannya tuh sudah iada istilah jengkok dari mana aja kan titiknya ya sing watu sing kaya jengkok ya kan nah iya ya itu ya sebagian kisah hikayah menceritakan itu adalah ngigedeng tanajar dolan bono orang ya awal-awal ya awal-awalnya makikuhu ngikuhu ngomene kaken kapain ning kono ning watu sing kaya jengkok oh nene didodoki maning siapa ning kigedeng tanajar kangkajen neng kijar kasih ya kaya kaya kin mah iya kono gula tanah pedih ya lalu kapan munculnya desa jengkok ini jengkok itu muncul setelah kemerdekaan Republik Indonesia siapa yang memprakarsai memprakarsai munculnya jengkok dua tokoh utama jengkok itu adalah kina-kila dengan kikatub uwan toko emma iya kan tapi mainnya dibalik layar golongan gini sing metuning Arap siapa sing metuning Arap kang dadi juru bicarane wonglorokyan arane kikanan umakan makane kuhu pertama jengkok sok delengan siapa kikanan kok bisa maune maki katub sing pingin nyalon summa pergerakan kikatub garokinakilah itu tadinya dibalik layar uang waruening kikanan makane begitu nyalon sing dati kikanan iya kaya 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 kin mah iya kaya 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 kulakan abid dewek kin ki kulakan masing awang-awang posisi kioraya iya jadi antara kina-kila kikatub garok kikanan akhirnya akhirnya pada posisi kiku pertama ini jengkok masih goncang iya kan terjadi pergeseran-pergeseran pemikiran dalam dunia politik yang akhirnya akhirnya kikanan mari jadi kubu ganti karo kikatub terus berurutan mulai rada adem ikho ketika jengkok dipimpin oleh seorang kubu dari angkatan bersenjata sersan mayor lamulis aram iya 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 makanya harus belajar di dalam kehidupan um sejarah itu penting ya supaya apa supaya kita paham dulu jengkok digagas nih uang tua gula lantaja dengan same itu pemekaran awalnya subhanallah penuh intrik dan perjuangan sampai tukang wilayah meneh sampai tekang pondok asem perjuangannya iya kan memerdekakan desa kan arahnya jengkok alhamdulillah makanya begitu jengkok tukaran ya suara aneh kita mah ya iya si ngawit pengen ceritanya maka makanya alhamdulillah dengan munculnya jam iyah jam iyah jam iyah iya kan mogamugia kulaklan paja dengan same menjadi manusia yang cerdas kenapa karena bakawang cerdas beli gampang tukare dan ini gampang tukare karena beli pati cerdas bukti nih bukti nih zaman kan jeng nabi ini ngarap giriwet ngampert makanya Arab keceluk ke lawan zaman zaman jahil jahiliya kenapa jahiliya karena goblok si pate kelompok-kelompok tukaran baik geger baik gulet baik wiskaruan goblok ngancil pengarap gitu ya kita kandang makin darah nane anti-arab maninko nenek ya yang ceritanya maka makanya nabi mencari solusi bagaimana mengatasi umat model seperti ini akhirnya kan jeng nabi mangkat tapa berata ning gua hero ngomong tapa berata salah maning konene masa nabi Muhammad tapa lu terus ngapain gua hero nekeran nabi Muhammad ning gua hero kita Pak mencari solusi mencari jalan keluar ya Allah priwin ngatasi umat model kayak kinin ki akhirnya dituntun ning gusti Allah kapan para ulama gua berpendapat mudune ayat pertama ikuning tanggal salikur bulan Ramadan maka nih ana yang berpendapat layla tulqadar bengi selikur namang sing berpendapat pito likur lu kenapa ya karena layla tulqadar ke mudune kur'an bareng da bareng mudune kur'an kan belining Ramadan baik sawal ana beli mudune kur'an anak kapit anak raya gong ya berarti baka wong sing hebat mah bisa ngeluhulan ketemu layla tulqadar kita mah masih masih junior jadi masih kegulat ngendikin layla tulqadar yur ya makanya bari aja puteg wis peratakan BKB tanggal siji sampai tekan peragat ketemu mangsa burung asro ya iya makanya terus biang ngantem nasbih ya kisi ngapi tanggal siji tanggal orang tanggal telur tanggal papa tanggal seprakat ketemuli wis pasti ketemune wa wis aja puteg-puteg dikake wis nemu dikale lah tulqadar ku ngombenya ya bagina nemu gajah ping-pingan kononka itu wisoli sebu bulan besi bulan berarti bolung papa tahun kebagusan wis jer yang memarik je kebagusannya wisoli sebu yang macam iya kan bocah arepe lo kenapa karena manjing surga nekulaklan panjenengan sami itu bukan berdasarkan amal bagus sekulaklan panjenengan sami tapi berdasarkan rohmate gusti Allah Hai sekon enak kayak kure sihab maning gitu ketika manjing suarga karena rohmate gusti Allah termasuk Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad juga manjing karena rohmate gusti Allah duduk karena amal ya baka kardo amal tak hitung karo umur suwesene kisrak maksudnya baka manjing suarga berdasarkan amal kebaikan sampian umurnya viral sampai tekang mati sewidak lima aja kan ya wis bagaian yang suarganya sewidak lima tahun ya kan sampian ngamal di ngalam dunia kan mau sewidak lima atas dasar apa kamu hidup di suarga bisa seumur-umur abadan abada itu dasarnya rohmate Allah subhanahu wa ta'ala termasuk termasuk dosa nekulaklan panjenengan sami dipanggapura denik Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena istighfar kita tapi karena rohmate gusti Allah ajaknya kau istighfar istighfar ya maka gusti Allah beli ngeresakakan beli diampuni wa yagfiru mayasha wa yu'adzibo mayasha gusti Allah maka rpdwek eh salah maning kita ngomong gusti Allah karepdwek masa sih gusti Allah karepdwek eh singbloli karepdwek pemenusa baka gusti Allah ya harap karepdwek apa ayo anasin bisa ngatur gusti Allah makanya ya fa'alul lima yurid itu mengerjakan apa saja kang di pengeni ya tadi harus serdas dok makanya makanya ayat kang mudun dan yang datang kan jeng Nabi apa ayat yang pertama turun adalah perintah untuk belajar ya Muhammad ikhra ya Muhammad ikhra berarti sebenarnya wong Islam kudu di kudu dari wong pinter Hai nah supaya apa ya supaya aja tukaran terus bariwuru neng bahasanya tidak semua dosa itu akan lebur dengan istighfar anak dosa singora bisa di istighfar ikut istighfaran teman-teman masih diwuto dosa aneh dosa apa aja kang dosa nira utang beli nyawur-nyawur masa dosa duit utang terus ngomong istighfar bastagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lunas konon utangnya ya beli bisa tetap kudu nyawur um dosa utang juga bayar ya koru istighfar termasuk termasuk dosa dari wong bodoh tuh jadi wong bodoh dosa ya dosa Kenapa karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala kongkon belajar berarti tobat e wong bodoh dudu istighfar belajar tobat ya tobat ikut belajar monggoblok istighfar astagfirullahaladzim kita wonggoblok astagfirullahaladzim ya mangsa pinter-pinter jadi tobat e wong bodoh tobat e wong bodoh ikut belajar ada pun sawise belajar anger by bodoh ya wispriwensi bukan Gusti Allah ngupaya otak emong secimit iya kan nah iya nah makannya makannya jadi tobat iku beli kudu karo istighfar ada tobat yang tidak bisa hangus dengan istighfar diantara nek tobat e wong utang beli kena istighfar baik kuah pikirakan ya nah iya aku ngadwe utang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mangsa lunasa wak iya ya terus ya kudu tanggung jawab yuk kenapa karena memang umat nabi itu beda banget dengan nabi 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 baka duwe utang ngomongin na'udzubillah makanya dongane nabi Allahumma ini a'udzubika min gholabati daini wa kahrir rezal ya Allah aku berlindung kepadamu dari apa dari utang nabi ma utangku na'udzubillah barangwaya umatnya utang sih Alhamdulillah iya wali utang Alhamdulillah di ACC cesirah kita depadahal kudu nyawur jadi dosa-dosa utang beli di hapus karo istighfar tapi di hapus ya karo nyawur dosa bodoh beli bisa di hapus karo istighfar tapi di hapus ya karo bela belajar loh kenapa ya kan karena belajar itu itu perintah sama-sama posisinya belajar itu dengan sholat sama posisinya belajar itu dengan puasa Ramadan cuman kita neki beli ngeh yang belajar kuwajib sakane ora belajar metahun-tahun perangsane ora dosa ini bisa aja borong tinggalkan sholat subuh rada kawanan bega wis ngerasa salah ya karo saya tidak pernah menyangka bahwasannya belajar itu wajib bahkan bahkan subhanallah wa siksa terberat itu adalah ketika kita meninggalkan belajar Hai ninggalakan sholat ninggalakan sholat paling siksane ning neraka ninggalakan puasa pada paling siksane ning neraka tapi bakasin ditinggalkan belajar siksane ki awid dunia tekang akhirat Hai masa jekang sok wong jengkok awid cilik tekang tua orang ilok belajar jadi wong bodoh tadi wong pinter wong bodoh baka wong bodoh uripe seneng tak susah disiksa belikin jelengen wa wis karwani ngalam dunia neraka siksa model kayak konon tekang akhirat dipentungi maning coba ya tapi kan jekang sholat Kang paling utama awalumayuhasabubihil mar'uyumal kiyamah as-sholat pertama-tama yang kali dihisap oleh Allah iku sholat pribien sholat wa idha sholoat sholatuhu sholoat sa'iru amaluhu ya bener pertama kan bakal dihitung iku sholat bakal sholat ya bener maka insyaallah amal KBKB bakal bener tapi tekwalik sampian bisa sholat awite pribien lamun beli belajar berarti neraka dudukun maka aneh tapi usyakin kita menjengkok mas warga KB jarekang sholeh ya kenapa lamunana wong jengkok manjing di neraka ke aneh buat Hai kenanya bajakan aneh karena seumur-umur gulaklan panjang dengan sami dari wong islam diwuru kining kiai kiai kita dipayi kunci-konsi sing di gopek kining kita kaki kunci suarga tak kunci neraka kunci suarga mustibai kan miftahul jannah hai 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 jelas koncini suarga la ilaha il gopeki dorong wis wis alhamdo wis gopeki kaki kunci suarga kunci neraka duwe beli pada duwe beli pada ayo serok anak sing duwe kunci neraka ngacong-ngang bayangin mbak kunci sing di gopek kaki kunci suarga tulip manjing neraka kiawite pribien dikaki makannya belajar kining lebakian yang kunci sindigo cek kaki kunci suarga arp mati dita koning malekat wis dibocorakan dikit soal ini lebih iya orangnya ya iya kalau napsin daikotul maut wa innamat wafona ujurakum yawmalkiyama vaman zuxi aninar waduk hilal jannah tafakad faz iya kan ya iya wa andal jannah tahaq wa anna naroh akwa anak kobra haq wa anna liqo allahu li ahlil haqq haq al-anakut sirta min toba koti saraf wa iza ja'aka malakani falayur hibaka walayur hibaka fa innamahumah hulkun min khalqillah apal jakang tahu apal dapang ini lebih kita nih jadi masih kelingan nalkin mah nah iya seakannya sengit nguang talkin bisa nge-nge-nge bococ ya nah iya nah iya apa jari lebih nih amah siraki wis dati toba koti sara wis manjing mengalam kubor kok baka kita pada bubar bakal teka malekat loro malekat siapa malekat mungkar koro nakir jari bocang aji mah jari wong tua bengen mah malekat wanakirun iya orang iya bayak kone nijetek aja malekat ya kuarane malekat wanakirun bener jakang bener kenapa jakang bener karena wong bengen ku beli ma beli ngaji wawo atep disambungakan ning kitabnya kan mungkarun wa nakirun wawonnya kan sambungan maknanya dan karena beli ngaji akhirnya jadi sambung mungkar wanakirun jadi si jini arane mungkar si jide arane wanakirun iya mungkar mungkar koro nakir terus ditakoni kan wis dibuka bayangin wawo sampeyan sukiki ujian soal di nakirun takpahi sejawabane kayaknya bisa beli ujiannya kenang apa us belajar ya di kalamun beli lulus tekangkan ya kenemenen wak yakin kenemenen kah yung soalnya wisana kok bakal ditakoni siapa pangeran ira maka jawab Allah pangeran kita tapi bakal kiai soalnya ngasih musangil nakonan malek ketakon maru buka yang kita kukat nguruki tokid ningkineki masih ditakoni maru buka baik ya iya ketika takoni waman nabi yuka wong secang pada solawatanku kita sini ngarepku masih ditakoni diwaman nabi uwe segolongan kiai mangel meskipan yang muruki beli apa beli masyarakat takon takon kita pantasnya ketakoni ngawak kiraku oh iya bakal wong keparah karugusnya Allah mawa malekat ketilawan eh eh kan Anang sejarah ini sejarah Sayyidina Ali kah Ali kan paling mengkel dalam nasa Sayyidina Umar aku apa mengkelkan Umar kan sohabatnya nabi paling galak nabi kan bayang apa Sayyidina Alikim bayangkan uang semene galak ke lamun ketemu malekat kiwani belinya nanti coba iya kan akhirnya Sayyidina Ali nyuwundu matang Allah ya Allah lamun umurnya kita luidawa ketimbang Sayyidina ketimbang Umar di Gusti kita lagi pengen deleng kayak ngapa Umar di Sidang nih malaikat ya akhirnya keresannya Gusti Allah begitu Umar wafat alihwuru Umar di Sidang begitu ditakoni mero buka jenggelek Umar sirwani-wani takon saya adalah sahabat sahabat dari kekasih Allah masih ngapir malekat ya ya siapa tahu masih ngandalakan ngorong yang ngandalakan nabi beli saya adalah teman kekasih Allah sirwani takon kita baturi ya iya kan kalimat makinan kan kalimat biasa ya biasa di guning sampian beli bari rada mandi ke santrinya kiai soleh macam-macam sirwani kan ngapir wong ya ya iya ya mending hari ngomong ngomong kadang-kadang utang gawa-gawa kiai ilo kiai termasuk termasuk jaluk sumbangan ilo kiai soleh orang-orang berwarna ketika anu jejara kiai soleh ku sambian ku nyumbangnya ku kudu semene mantemi kabe barang beli tekan genah ya kiai soleh mangsa sewa tak yakin kita memang sewa tak yakin dia paling grundel ngati tadi apa bucak ayo ngomong nah iya jadi jika tadi ternyata dalam kehidupan makanya makanya aneh ketika ku laklan pajadangan sami nyemplung nih neraka maka still yakin bahwa suarga mangsa burunga amin ya rabbal alamin makanya apa maninkin ngeling-ngeling dunia al-qur'an wis diterangkan anak anzala anak unapa anak tanzil anak nazala ya supaya supaya kita cerdas ketika umat ini cerdas apa yang terjadi Arab mari geger Arab mari ribut kenapa karena akhirnya orang bisa berfikir Oh ternyata makin ya kan kenapa kin geger bantuan BNTPB karena rakyat dibeli buruk bu kena ngapa kun bisa oli kun bisa oli perang sana perang sana nyingsinya detiki kubu karo RT perang sana iya kan nah iya aja kun mauli kun mauli kita mau batin ya kenapa karena mereka tidak paham bahwasannya bantuan itu berdasarkan data dari pusat kubu kan tinggal sejak hari menyeleksi ya kan kin mus mampu coret in sing turung mampu dianjing akan diusulakan hilang maning naranek ya harus kepaham ngorong-ngor ya ya iya ya iya kenapa udah ketika kubu membagikan di luar data yang ada masalah makanya sampian singorau liyek ajang motot-motot maksudnya berpikir secara cerdas baka ora oli tinggal karimarak ning bu salam walaikum walaikum salam anapa bu bu kita kuoroli bantuan kunang apa pasti dijawab ibu jesing ndi secang bu kerte pira kerte sekian arane rasing kem lati aiya je bu sambian ki beli manjing ning dana BNTP ya wis wukun ma beli manjing ya ora papa ya mau anak makudu mangan gini wukitaki orang bocah makudu belanja yakun ma ya punten kun ma ya bokat anu ya bokat sedekah ya mangga bokat beli sedekah utang norapapa wukitaki kaya kaya merojol beli singku ibu ini oke ya kane wak baka wong cerdas iya iya kone masa duwe nengkana ngutang iya tapi baka wong orang cerdas waw langsung anjil waw ini kubu tidak adil didek mau bn waw ya remek wak nah ne jagat kaya 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 kenapa munculnya orang-orang bodoh yang sok pinter iya kan namakan ne sambian ning jengkokan wisweru kiai kiai sing pinter aja melu nih kiai kiai anjar ruwet pak pinternya beli belakai baik tadi lo kekak nah iya jadi jekang kembali kepada suatu titik kita harus menjadi orang yang yang cerdas kenapa karena orang yang cerdas tidak mudah dipengaruhi uang singgampang dipengaruhi itu adalah orang yang bodoh karena masyarakatnya masih bodoh ditokakan film wali songo ya wisweru wali ku mong anas hangat begitu syekh abdulqadir begitu wali ku mong yakun ma film wak iya kan tapi karena pertama kali mendengar cerita wali itu dari film akhirnya gambaran wali ku kaya ning film wali ku baka ngujubah ngudang-udang tas bini dawah orang ya baka duduk bismillahirrahman kaget subhanallah maning-maning masya Allah masya canggam memang islami banget gitu loh iya kan terus wali ku sakti bisa mabur bisa yakun mabengen wak loh kenapa? karena musuhnya para sanghyang sanghyangnya sakti bisa mabur bisa ngilang bisa mendem duwe senjata hebat namun wali ini model kaya menusa makanya ya kukut wak makanya makanya karena sing dilawan para sanghyang maka wali ini sakti tapi begitu masuk ke dalam dunia modern masih perlu sakti ya wali ini gak nyangking laptop segin mau wak kenapa? karena perangnya dengan dunia teknologi iya kan? nah ya iya wun mo sunah sunah islam itu yung sunah islamnya diserete mengabad bapak abad lima hijriya singgwong masih belajar nepel wah kira kesunahan itu belajar mana? eh perangnya kibis nuklir kita nih masih belajar mana? ya pretel suruh ya iya 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 saya tidak memungkiri itu sunah iya memang ada hadisnya belajar tentang memanak ya tapi ketika di dalam dunia kehidupan modern apa masih model mengkontrol makanya makanya kita berpikir inovatif ini berpikir cerita supaya apa? supaya jangan mudah terpengaruh oleh pemikiran orang lain ya kehidupan ini kacau kenapa? karena terpengaruh saling curiga mencurigai di dalam kehidupan kenapa? karena pengaruh dari sebuah pemikiran terpengaruh film yang terpengaruh film yang terpengaruh film yang terpengaruh film sinetron layangan putus sangat baik ini laki kenapa? karena layangan putus itu kan menceritakan laki-laki yang selingkuh akhirnya di titik ini oh bakal orang lanang selingkuh berarti ngerawat di duitnya ini kalau HPnya ditutup baik ya kan kuncinya sampai double papat akhirnya orang lanang ngedemek HPnya di kuncinya selingkuh berarti kinki dari mana itu muncul? adalah dari pengaruh pengaruh apa? ya pengaruh film termasuk pengaruh lagu-lagu sing dirongokakan lagu ngobor kodok begitu lakini mangkat dia langsung suriga wes beli mangkat permisi ini masih nguma mangkat jam 5 ke harapan makaya tekan kanak antakan tuh karo ini warung apal di waraga wong kini mah ya iya itu bisa mempengaruhi sehingga sehingga kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari mana? dari pengaruh kenapa terpengaruh? karena kita nih bodoh tapi bakal kita nih pinter akan berpikir ulang benarkah berita yang berkembang ini maka nih alquran mudun untuk apa? bimbing kulaklan panjenangan sami di dalam kehidupan ketika manusia iku anut nih ajaran agama islam adem wak tentrem ayem ini bab mangan dengan islam diatur kapan je manganku mangana sanalikane ngelih mandegah sadurunge warek baka mangan lagi ngelih orang rewel di lawi apa baga tadi benar? kenapa kita baka mangan lawi kudu jeje karena durung ngelih wismangan ini islam ini islam ini islam jelas mangana sanalikane ngelih mandegah sadurunge warek akhirnya teratur hidupnya wong islam untuk berbahagia beliku dued wedunya sepirang-pirang cukup ngerongok na suara adan bih bisa bahagia ini bulan ramadhan ya kan puasa singawit esok sampai tegang sore orang makan orang minum begitu sore maghrib mana suara masjid Allahuakbar adan maghrib berak beli beli duit-duit kan berak berarti untuk bahagia ini islam subhanallah simple hanya sekedar ngerongokakan suara adan kita wis bisa bahagia bahagia saking sampeyan sehingga bisa syarat macam-macam bahagia aku ada duit mobil pakai duit motor ya sampeyan makanya makanya belajar menjadi orang yang hebat ya kan belajar menjadi orang yang hebat apa orang yang pintar orang yang mampu berpikir di dalam kehidupan aja ya aja hebat hebat sehingga sehingga apapun yang kita lakukan selalu tujuannya itu adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya jismiyai menyatu kolbiyae dadi akliyae jalan loh kenapa ya karena memang di dalam hidup manusia itu kan ada jasad ada akal dan ada hati pola kerjanya pola kerjanya juga sama kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas kerja keras kerja keras iya baka kerja keras hasilnya cuman pas kerja cerdas hasilnya lebih luas kerja ikhlas jare gusti Allah hasilnya tidak terbatas kerja keras kerja keras mahasilnya pas kenapa karena munganya sekedar ngandalakan tenaga terap dia akan ngoyos ngebot hasilnya ya pas jadi duit paling jadi duit jerman di jejer jejer angger dewek beli keduman iya kenapa ya karena kerja kerja keras beda kalau kerja cerdas hasilnya lebih luas uang kerja keras iya sepeti tenaga uang kerja keras ngunjali watu sepeden keden iya kan apamani bahkan dolengin gunung seramai entes diledakkan watu ini diunjal terus unjal digara wajib ngunjali watu sadina dina bayarannya pira paling 1 serongatus kenapa karena kerja keras tapi seramai kerja cerdas sing diunjal watu ini beli gede wak sepeti tenjentik rogane jutaan hari uang kerja keras mengunjal watu gede ke bayarannya 1 serongatus bahkan sing kerjanya cerdas ngangkat watu cilik sepeti tenjentik jutaan sahabat ya kan dokter kenapa ngangkat watu cilik rekane jutaan karena sing diangkat batu ginjal benar kerja cerdas ya itu kerja cerdas kerja ikhlas wilui hebat siapa jangan kerja ikhlas paraki ikhlas bimbing jam iya yasin rezek ini tidak terbatas 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 maka moga moga mulai terbatas yang bisa melakukan segalanya dengan ikhlas amin ya iliat assat wazuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lomul fatihah iya kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiallahu ta'ala wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amayuka fima zidaya rabbana walaka alhamdukama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azmi sultanik Allahumina nas'alukal buta wa tukawal afaf walghina Allahumma nawir kulubana binuri al-Quran kamana wartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada rabbana atina fi dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mersalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha iya kan amut iya kan ast'a'anah dinas surat al-astafi nas'urat wa di semantan mohon saking gula kurang langkong ngeun agung ngepun bangabun tan bilail hidayah wa taufiq salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh salamu'alaikum